Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bertindak sebagai Inspektur Pacara dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun Tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kesempatan ini Gubernur Kaepri mengajak pemuda untuk turut berpartisipasi dalam program pembangunan. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023 Tingkat Provinsi Kepulauan Riau berlangsung meriah di gedung daerah Tanjung Pinang Sabtu 28 Oktober 2023. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bertindak sebagai Inspektur Pacara pada kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen pemuda, organisasi kepemudaan, komunitas, organisasi masyarakat, juga paguyuban di Kepulauan Riau. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023 mengusung tema Bersama Majukan Indonesia dengan logo HSP ke-95 yang bermakna membentuk stilasi barisan manusia yang menyimbolkan kolaborasi dan warna-warni menunjukkan keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya. Heterogonitas tersebut sebagai sumber kekuatan dalam memajukan Indonesia. Dalam hal ini, Ansar Ahmad mengajak seluruh pemuda untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara dengan semangat kolaborasi lintas generasi dan lintas sektor. Di tengah perkembangan teknologi dan informasi saat ini, pemuda diminta untuk tidak melupakan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda 1928. Momentum Sumpah Pemuda mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah gotong royong seluruh elemen pemuda yang merhasil menebar semangat jiwa patriotisme, sekaligus menyatukan visi kebangsaan dalam Sumpah Pemuda 1928 yang melahirkan sebuah komitmen kebangsaan, yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pemerintah telah membuka luas partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional. Pemuda diharapkan dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan harapan, peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 ini menjadi momentum membangkitkan semangat kolaborasi dalam memajukan negeri. Pesan kita saat-saat seperti ini harusnya dijadikan sebagai ajang pemicu semangat bagi para pemuda ya, untuk terus membangun semangatnya, kompetensinya, karena bicara pemuda hari ini dan ke depan, kita tidak terlepas dari bicara persoalan persaingan. Oleh karena itu, pemuda-pemuda kita, kita harapkan terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, teknologi, karena memang itu yang menjadi indikator. Langsungan negara ini ke depan lebih baik. Kalau dulu ada sinyal men yang mengatakan negara yang besar itu, negara yang mudah dan bisa menguasai negara-negara yang kecil. Tapi, senyal men itu sudah berliru dan gauh berubah di sebelah kanan ini, negara yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi, mereka lah bisa menguasai dunia. Upacara ini semakin berwarna dengan kehadiran seluruh Kepala OPD Pemprov Kepri dan Forkopimda Kepri yang menggunakan pakaian adat Nusantara, di mana Gubernur Ansar dan Ketua TP PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari kompak menggunakan baju adat Melayu. Selain itu, ada juga defile baju adat Nusantara oleh Kepala OPD Pemprov Kepri dan Peguyuban. Lomba Kepri Young Carnaval, atraksi silat dipersembahkan IPSI Kota Tanjung Pinang dan karate oleh Inkado Kepri. Puncak upacara Hari Sumpah Pemuda tahun ini dimeriahkan dengan aksi siswa-siswi SMA Negeri 2 Tanjung Pinang yang menampilkan tarian kolosal pemuda Nusantara. Dari Nugra melaporkan, dari Tanjung Pinang.